assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat solmet jumpa lagi kita dalam jalan-jalan ngelenyer kita kali ini sobat solmet kita ajak ngelenyer muter-muter di tanggul lumpur lapindu ya kita coba akan menyusuri tanggul-tanggul muter-muter kesana sampai bagaimana nanti ayo ikuti terus kita ngelenyer terus selain muter-muter di tanggul kita nanti coba akan terbang melihat lebih dekat ya biarpun enggak terlalu dekat dekat-dekat amat paling enggak kita mendekati dengan terbang di atas semburannya sana ya kita sekarang keliling-keliling di sekitaran tanggul muter-muter ini kita sekarang di sisi barat dan naik dari raya porong tadi naik tanggul ini dulu kalau nggak salah tepat di sini sekitar desa Jatirejo ya Jatirejo atau Reno Kenongo ya karena pusat semburannya itu kan di Reno Kenongo Jatirejo situ ya dan sekarang eh desanya sudah hilang itu ya juga ada desa Siring juga sekarang sudah tinggal kenangan semuanya hilang ditutup oleh lumpur lapindo nah ini pemandangan sisi selatan kelihatan gunung penanggungan Gunung Arjuno Anjas Moro di sana ya dan sisi barat itu sekarang jadi penampungan air bosom ya jadi untuk menampung air yang di jalan kalau hujan penuh itu disedot disana disana nanti juga dialirkan ke sini tadi ya lihat pipanya cuman nggak tahu kok dari bosom sana disedot dialirkan dimasukkan di kolam yang tinggi ini ya atau disini ini dialirkan kesana ketimur ke Kaliporong ya nggak tahu Coba kita nanti siapa tahu nanti ada nulia disana itu dulu ada monumen disini monumen lumpur itu ya yang gambar anu patung-patung sekarang sudah tidak ada itu waktu kesini sepatan dan ini tinggi banget itu kelihatan pohon di bawah ya udah tinggi setinggi pohon ini tanggul 15-15-20 meter mungkin ya kita coba kita nggak tahu sih kalau menengah sana nanti dijenkan dah ya kita nyelusuri aja se-se-mampu kalau kita sampai gimana kalau di halo 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 kayak-kaya apa acara di halo sama apa sekuritinya nanti nggak boleh ya kita kembali nggak boleh kita kembali saja ya tuh pagi-pagi matahari terbit kelihatan sekali indahnya ya dan ini tanggulnya agak kering banyak-banyak airnya Masian sebenarnya mana gak dikeruk-kerui gitu ya jadi tuh di tengah itu banyak kapal keruk membuat tanggul-tanggul baru dan tanggul barunya itu dari lumpur kalau ini kan dari sertu yang pengambilan dari pandaan sana ya kita dulu untuk menguruk kalau yang tengah-tengah itu sekarang banyak dibikin tanggul-tanggul baru tapi dari lumpur itu di diangkat sendiri ditutup memanjang jadi tanggul itu ini sisi kanannya dulu pengairan juga itu karena dulu pengairan dari porongan bagus juga sebenarnya disini sekarang dijadikan penampungan juga itu kapan hari saya sepedaan pancal masih bisa turun di bawah sisi kanan itu dulu sekarang dipakir ditutup itu dulu lurus sampai makam di sana nanti tembus di Keluran Mindi ya tembusnya selatan dengan stasiun porong nah ini sisi kiri masih banyak air air hujan acamber ala air lubran dari semburannya mungkin ya itu mataharinya kelihatan indah pagi-pagi agak mendung sedikit masih pagi saya di sini ya setengah setengah tujuh ya setengah tujuh lebih dikit nah ini sisi kanan ini jadi bosan penampungan air yaitu Keluran Mindi seberang selatan jadi untuk nah air rem besan atau air hujan ditampung di sini biar enggak keluarga cuman dari sini disedot ke atas lagi lihat pipanya tuh naik ke atas enggak tahu atau biar biar yang atas nanti ngumpul di atas atau dialirkan ke timur ya ini coba saya nanti telusuri jalan dulu dulu ada jalan yang di sini ya jalan eh Keluran Mindi arah besuki itu dulu ada juga sampai ada jembatan nyebrang Fleoper tol ya tol timur Coba nanti kalau bisa sampai di sana dan kita diperbolehkan enggak enggak diarahkan kembali ya kita coba sampai ke sana itu sisi kanan jadi telaga penuh dengan air dimana-mana ini enggak tahu berapa ratus atau ribu hektare ya mungkin ada seribu hektare enggak tahu ya Nah itu pipa-pipanya sedot-sedotannya ini pipa semuanya ke tanah ketengah-ketengah kita enggak arah ke sana ya takutnya nggak boleh nanti nah ini pipa-pipa kesana itu banyak sekali pipa-pipa besar itu banyak jenset disana ya itu kalau enggak salah pos 35 kalau enggak salah disana ya ya belok kanan ini teman-teman nah kita coba ke kiri ya ya ini di jalan di huruf-huruf tanah ini ini dulu jalan aslinya tujia tiang listriknya masih ada jalan ke arah ini masuk desa besuki daerah sini dulu kanan kiri penuh rumah dan sekarang sudah hilang enggak tahu tak kemana ya Oh ini jadi kayak segaran akan gitu ya itu lumpurnya sudah sampai muncul rumput-rumput ya itu semburahnya disana jauh ini agak bersih dari air kering ini jadi telaga sinar mataharinya sinar pagi indah tapi kita enggak bisa lihat dengan menikmati keindahan gini ya karena di belakang ini banyak orang menderita gara-gara musibah ini ya semoga yang kena musibah sekarang hidupnya jauh lebih baik amin kita sampai disini masih aman-aman saja kita enggak lihat petugas cuman sebenarnya enggak harus ada petugas ya cuman ada tulisan daerah bahaya dilarang masuk airnya kita enggak 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 harus ada petugas dengan tulisan itu itu sudah 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 gantinya petugas cuman kita ini orang dablek ya mohon maaf kita cuman melihat-lihat saja nah ini enggak tahu itu harus lurus atau ke kanan ya enggak tahu nanti ada pos kita dimarahin enggak apa-apa kita terima saja ya mohon maaf kita coba jalur ke bawah saja kita coba jalur ke bawah saja itu sepertinya timur itu sudah bekas tol dulu ya tol lama tol yang masih tol Surabaya kembal dulu ya oh iya ini sampai di pos ya nanti kita mohon maaf kalau ada pak security nya ya itu alat-alat tempat alat-alat berat disitu dan kosong enggak ada siapa-siapa ini yang ini tol lama ini ya nah itu disana ini di saya pengalaman ya tol lama duluan sempat meledak itu ya itu seminggu sebelumnya saya persis di jembatan berhenti saat dari Jember itu banyak mobil-mobil berhenti saya sempat berhenti di atas flyover nemplek di anu itu baru masih belum lama sempat tol tenggelam terus ditinggikan nah ini tadi tembusnya ini dulu ya jalan-jalan sebelum ada bencana nah dulu itu tol tenggelam ditinggikan setelah ditinggikan saya lewat saya berhenti disitu setelah itu satu mingguan meledak hampir persis di tempat saya berhenti disitu nah ini di tol lama ini sepertinya kalau sore banyak kegiatan disini ya anak-anak mungkin jalan-jalan apa ini banyak pedagang kaki lumai nah itu tempat-tempat jualan ditutupi terpal tadi banyak-banyak orang disini ya mungkin ada yang jalan sehat atau mungkin banyak muter-muter kerja anak-anak nggak tahu ya nah itu yang kiri itu dulu jalan alternatif sebelah timurnya tanggul ya duluan lewat sini tembusnya nanti dikali tengah sana yang real itu lewat tembol sari lewat sentul ya tuh kesana tembusnya disini ini dulu macet disini tol porongnya ditutup karena lumpur nggak bisa apa-apa mau acet total dia alihkan sebagian kiri lewatnya sini tembus 5 cetria kalau menderita bukan hanya warga tapi semua yang lewat situ punya akses itu semua menderita apabila sekarang sudah lancar dan semua akan baik-baik saja ini sampai di atas jembatan dan tol lama ya yang menuju pintu keluar gempol lama itu ya oke terima kasih sobat selamat telah menemani jalan-jalan lenyer kita menyusuri tanggul lumpur lapindu dan yang kita lewati dulu jalan yang telah hilang di besuki itu tepatnya ya makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati